Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Diana Fathia Jangan lupa like, subscribe, dan share Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Mata pelajaran geografi Untuk SMA kelas 12 semester 6 Pada materi semester 6 ini Kita akan masuk pada bab 3 Yaitu pada pemanfaatan peta Pengindahan jauh dan sistem informasi geografi Pada bab 3 Ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai Yaitu Pertama Dapat mampu mengaplikasikan Pemanfaatan peta, citra, pengindahan jauh Dan sistem informasi geografi Untuk kebetulan kepembangunan Dengan jaringan transmis secara tepat Kedua Setelah kegiatan pengamatan dan oversepasi Anda mampu mengidentifikasi Pemanfaatan peta, citra, pengindahan jauh Dan sistem informasi geografis Untuk tata gunakan secara benar Ketiga Setelah kegiatan diskusi Anda mampu menganalisis potensi sumber daya alam Menggunakan sistem informasi geografis secara tepat Keempat Setelah kegiatan observasi dan pengamatan Anda mampu menganalisis potensi pariwisata dan wisata Dengan mengatasi sistem informasi geografis secara tepat Kelima Setelah eksplorasi dan pengusuran informasi Anda mampu menganalisis potensi matik Berdasarkan pengolahan geografis Jika jauh dari sisi informasi geografis secara tepat Kita akan masuk kegiatan selanjutnya Yaitu tentang peta Apa itu peta? Peta adalah gambaran umum atau konvensional permukaan bumi Pada bidang datar yang diperkecil dalam skala tertentu Dilengkapi dengan tulisan atau secara simbol Terus Apa yang disebut dengan penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni Untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala Dengan cara menganalisis data Yang diperoleh dengan menggunakan alat Tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji Alat yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah penginderaan atau sensor Pada umumnya, sensor dipasang pada wahana platform Yang berupa pesawat terbang, satelit, atau pesawat ulang-alik Dan yang lebih awam kita kenal adalah drone Drone merupakan menggunakan sensor Objek yang indera atau yang ingin kita ketahui berupa objek di permukaan bumi Penginderaan jauh dilakukan dari jarak jauh sehingga disebut penginderaan jauh Dalam bahasa asing, sering digunakan dengan penginderaan jauh atau remote sensing Kita masuk ke halaman selanjutnya Yaitu pemanfaatan peta, sitra, dan penginderaan jauh Pemanfaatan peta dan penginderaan jauh Analisis pada sistem informasi geografis Pemanfaatan peta dan penginderaan jauh Itu banyak dimanfaatkan pada pemanfaatan bidang transportasi Baik transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara Contoh, pada transportasi darat Dalam perencanaan pembuatan jaringan jalan Perencanaan jalan rel kereta api Pada transportasi laut, jalur transportasi laut, pelabuhan dan alur pelayaran Dan transportasi udara pada pembangunan bandara Penentuan jadwal penerbangan untuk keselamatan Ini adalah pemanfaatan peta dan penginderaan jauh pada bidang transportasi Ini adalah contoh gambar dari contoh penginderaan jauh untuk keperluan transportasi darat Yaitu di stasiun kereta api Ini dapat kalian mengidentifikasi Ini adalah gambar foto citra Ini adalah rel kereta api Sepanjang Membentuk horizontal Ini adalah rel kereta api Dan penampakan yang terlihat adalah Ini ada Pohonan Ada atap rumah Ini adalah Bentuk dari penggambaran citra satelit Jalan raya Lapangan Rumah Halaman Jalan Dan stasiun sendiri Kereta api yang membentuk horizontal Baik Kita selanjutnya Pemanfaatan bidang tata guna lahan Pada pemanfaatan bidang tata guna lahan Itu digunakan di bidang pemungkinan Dimana Dalam pemungkiman Itu untuk membangun fasilitas umum Dan penentuan lokasi pemungkiman yang tepat Terus Pada pertanian dan perkebunan Pemanfaatannya dilakukan Untuk perkiraan produktivitas pertanian Identifikitas tanaman yang terkena hama atau sakit Terus penentuan lokasi pertanian Pada monitoring perubahan lahan Perubahan lahan Penggunaan lahan dan evaluasi lahan Dan analisis ruang terbuka hijau atau RTH Itu pemanfaatan bidang tata guna lahan Ini adalah contoh citra penggunaan jauh Untuk keperluan tata guna lahan Ini citra lahan sawah Persawahan Pada gambar Di samping ini adalah citra lahan sawah Sedangkan ini ada citra ruang terbuka hijau Memperkirakan persetansi tutupan lahan Untuk ruang terbuka hijau Menentukan lokasi pemungkinan dan fasilitas umum Pada citra lahan sawah Memperkirakan luas lahan pertanian Memperkirakan produktivitas lahan sawah Kita lanjut Analisis keruangan pada sistem informasi geografi Analisis potensi wilayah Yaitu Menganalisis potensi sumber daya alam Dan sumber potensi pariwisata Pada potensi sumber daya alam Dibagi menjadi Mengetahui Sebaran berbagai jenis sumber daya alam Mengidentifikasi sebaran kawasan lahan potensial Memonitoring perubahan lahan Dan merehabilitas dan konservasi lahan Pada potensi pariwisata Itu akan dapat Menganalisis Pembangunan fasilitas umum Untuk wisata Terus Membuka jalur menuju lokasi objek wisata Dan memetakan lokasi wisata Itu dalam Analisis potensi wilayah Pada Contoh penerapan sistem informasi geografis Untuk analisis potensi wisata Itu dapat kita lihat pada gambar peta Skema berikut Itu dimana Peta tanah Peta geologi Peta topografi Dan peta penggunaan lahan Itu kita akan dapat melihat Peta lereng Peta topografi Pada peta satuan lahan Kita akan uji lapangan Akan kita dapatkan data primer Dan data sekundernya Pada data primer Kita akan tahu Drainasenya Drainasenya Kemiringan lereng Tekstur Keadaan banjir Dan batuan Pada data sekunder Kita akan mengetahui Litologi Curah hujan Temperatur Dan keadaan air tanah Dan ini akan Dianalisis Dan diklasifikasikan Dan akan disesuaikan Dengan Peta kesesuaian lahan Dan arahan Pengembangan wisatanya Ini contoh penerapan Sistem informasi geografis Untuk analisis potensi wisata Untuk analisis kesehatan lingkungan Menggunakan sistem informasi geografis Kita akan dapat mengetahui Pertama Analisis sanitasi lingkungan Dimana Kita akan dapat merencanakan Pembuatan jalur selokan Atau drainase Kedua Kita dapat merencanakan Pembuatan lokasi Tempat pembuangan akhir Atau TPA Tiga Merencanakan lokasi Pembuangan limbah industri Ya Keempat Dapat merencanakan Pembangunan tempat Pengolahan sampah Pada analisis Fasilitas kesehatan Kita akan dapat Memetakan Atau Memberikan informasi Tentang menentukan Penyebaran berbagai jenis penyakit Pemetaan penyakit beresiko Menganalisis transpasial Dan temporal Kondisi Kesehatan masyarakat Merencanakan dan menentukan Fasilitas kesehatan Dan memonitoring Penyebaran penyakit Itu dari Analisis kesehatan lingkungan Menggunakan sistem informasi geografis Kita akan lanjut Dan hasil terakhir Adalah kita Dalam pembuatan peta Jadi Dari analisis-analisis Yang sudah kita gunakan Kita bisa membuat sebuah Puta Atau memetakan Contoh peta Hasil analisis Sistem informasi geografis Di bidang kesehatan Kita akan membuat Peta Dari sistem informasi geografis Yaitu Peta krisis air Dan penyebaran penyakit Terkait persediaan air Atau diari Kelurahan Sekarang Pajasemara Dan pada Peta ini Ada beberapa kelengkapan peta Yang harus kita siapkan Dari Garis tepi Letak bujur dan lintang Arah mata angin Sekala Legenda Dan Simbol Baik simbol Area Simbol garis Simbol warna Dan Yang terpenting adalah Inset Dari kecamatan Gunung Pati Semarang Demikian video yang Ibu buat Semoga bermanfaat Dalam pembelajaran Kali ini Ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa